Step 1, wake up early gonna rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, ain't grow hard about what you wanna be. Step 4, f**k everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bocor gak selesai-selesai, gelembung dimana-mana bikin dinding jelek, akhirnya kita namun solusi makeover dinding yang pada rusak, jamur dan lembab, akhirnya kita pasang WPC. Ini dia solusi instan dan gak pake repot, semua orang pasti bisa pasang. Yuk kita makeover dinding yang lembab, jadi cantik kembali. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mayin di Blog Inera TV Channel. Untuk area kamar, ini Mayin memang bukan bocor, tapi lembab tepatnya dan rembes. Dan sebenarnya rembes itu lebih susah dibenerin ketimbang bocor. Kita udah coba perbaiki dan bikin expose, tapi ternyata memang bahannya triplek, akhirnya menggelembung dan tampilannya itu jelek. Kalian ada yang punya masalah gak sama kayak Mayin, dindingnya lembab atau bekas rembesan, gelembung-gelembung, nah ini Mayin bagi untuk solusinya. Ini ringkes, simple banget dan semua orang pasti bisa. Mayin pakai WPC wall panel ya. Kalau panel WPC ini, jadi bahannya itu seperti material plastik ya, tapi dengan look seperti kayu, makanya aman kalau kena air, gak akan gelembung. Dan sistem pemasangannya ada dua, dilem dan di klip. Kalau dilem artinya gak bisa dipindah-pindah, kalau pakai lift itu bisa dibongkar pasang dan bisa dipindah kemana-mana. Mayin murni pakai klip aja, karena WPC bisa dipindah nanti kemana-mana, karena memang WPC harganya lumayan ya. Kalau bisa dibongkar pasang kan ya lebih enak dibongkar pasang. Pakainya ini nih, pakai klip. Lihat dulu untuk penampakan dinding tuh sebelumnya. Ini sebelumnya memang udah pernah main makeover, kalau yang mau lihat video, tutorial, pembuatannya, itu ada di video sebelumnya. Dan ini sistemnya, Mayin itu pakai klip. Klipnya ini harganya sekitar Rp2.000an, kalau untuk WPCnya Rp100 sekian ya, dengan tinggi 3 meter pas. Ternyata di kamar main 3 meter pas, jadi udah gak lebih gak repot lagi ya, karena tinggal langsung klak-klak-klak. Nah sistem pemasangannya kayak gini, kita tinggal pasang aja untuk klipnya, dengan cara diobeng kayak gini. Lalu nanti dia ada penguncinya, tinggal kita kait-kaitkan. Nah ini dia, untuk detailnya mungkin bisa dilihat. Nah ini kayak gini bentuknya. Satu tinggi untuk wall panelnya itu, kita pakai 4 klip. Nah kurang lebih kayak gini. Kelihatan kan ya, karena sebelumnya kita udah ada dudukan kayunya, makanya jadi lebih cepat pengerjaannya. Tinggal kita pasang klipnya di dudukan kayunya. Super ringkes banget, bahkan untuk di kamar ini main sama sekali gak pakai lem, karena memang WPCnya inginnya bisa dipindah-pindah. Ini dia untuk penampakan bentuk dari klipnya. Harganya Rp2.000 aja, kalau main saranin sih mendingan pakai klip ya, karena nanti wall panelnya itu bakalan utuh, bersih, dan bisa dipindah kemana-mana. Buat teman-teman yang mau tahu link pembeliannya, nanti main cantumkan, ada di description box ya. Nah, untuk peletakannya sebaiknya di bawah, di tengah, lalu tengahnya lagi, kemudian baru di atas. Itu posisi yang pas banget. Untuk pemasangannya karena kita tidak menggunakan bor, jadi minimalis bunyi banget, makanya si bayi aja tetap bisa tidur di dalam. Dan enaknya lagi, yang kalau kalian mau tahu, WPC itu gak ada bau ya. Jadi kan kalau kita nge-chat biasanya masih ada bau ya, untuk penyesuaian di ruangan itu lumayan ada baunya. Nah, WPC ini beneran deh, main puas banget pakai WPC, karena memang seringkes itu, segampang itu, dan looknya senatural itu, dan semewah itu. Terus terang main bilang mewah, memang kita akan modal di awal ya, tapi dijamin puas banget deh. Main saranin pakai WPC untuk permasalahan dinding-dinding di rumah kalian, mau yang lembab, geradakan, terus ngelotok, area yang rembes, mendingan pakai WPC udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini main bakal pakai ini, daripada nge-chat. Karena nge-chat itu effortnya juga lumayan ya, terus kalau bayar orang juga lumayan, belum lagi berantakan, ngebersihinnya. Kalau ini bener-bener minimalis tenaga banget, bisa langsung ditempel di dinding, kalau kalian memang gak mau ngebor. Atau bisa juga pakai klip, kalau main saranin pakai klip. Ini main total pemakaian 8 batang untuk WPC-nya, dia itu dijualnya lebarnya 15, dengan tinggi 3 meter. Main belinya di Sopi, yang mau toling pembeliannya ada nanti main cantumkan di description box. Yang paling utama, tentukan posisi lurusnya. Nah, ketika kalian udah lurus di awal, nanti selebihnya tuh gampang ngikutin. Gak ada debu-debuan, ringkes banget deh. Oh iya, untuk di bawah AC tuh ada bekas bobokan putih, itu karena memang kemarin main ganti AC. AC di rumah itu udah lama dari pertama main nikah, baru ganti, dan itu bermasalah. Ini lihat pemasangannya ya, tinggal diginiin. Nah, gampang banget kan? Tinggal di klik, karena memang dia udah ada cetakannya ya. Jadi kayak sistem saling mengunci, kalau dipertemukan dia nanti akan mengunci. Kita mulai dari bawah dulu, sampai di atas. Nah, tuh dia nanti akan mengunci sendiri. Duit gak pernah bohong ya. Lebih gampang kalau areanya udah siap ya, begini ya. Kan lebih gampang aja kalau gak ngerjain. Untuk wall panel WPC sendiri, itu ada beberapa pilihan warna. Jadi ada warna hitam, warna putih, serat kayu, namain ini yang warna oak. Ada juga yang warna oaknya lebih muda, ada juga yang lebih tua. Terus yang membedakan, biasanya untuk wall panel itu, makin timbul itu harganya semakin mahal. Jadi semakin rata, dia semakin murah. Makanya kalau kalian nemu kok wall panel yang ini murah, dicek untuk kedalamannya. Kalau mainin, ini untuk kedalamannya yang lumayan dalam ya. Kalau main saranin sih, kalau untuk dinding, sebaiknya kedalamannya yang dalam. Tapi kalau untuk hanya dekorasi, ditempel di kayak lemari, hiasan, kalian punya lemari yang lama, lemari usang, bisa juga dipasangin wall panel kayak gini, mendingan pakai yang tingkat kedalamannya itu rendah aja. Kayak di dapur main, main juga pakai wall panel, itu yang kedalamannya standar banget ya, yang paling rendah. Tapi kalau untuk dinding, biar kelihatan ke-expose, makanya kedalamannya pilih yang dalam. Memang harganya lebih mahal. Jadi semakin timbul, dia tuh semakin mahal. Sebenarnya cara pemasangan yang benar itu dari kanan ke kiri, tapi karena kita nggak ada penguncinya. Jadi kalau di setiap sudutnya itu ada lagi namanya apa ya, itu di tempat yang sama dia jual dan main nggak beli untuk yang sudutnya. Jadi mempermanis sudut biar... Nah, kalian lihat di sebelah kanan, itu kan bagian putih-putih. Dia tuh sebenarnya kalau ketemu bagian satunya lagi, dia yang mengunci. Karena main nggak punya yang sudutnya, kita balik untuk pemasangannya dari kiri ke kanan. Nafsi-nafsi sih ya, terserah kalian cara pasangnya. Yang terakhir jadi full ini ya, lem. Kan di klik dulu ya, abis itu dilemin juga kali ya. Tapi lemnya itu aku... Kalau kalian pasang wall panel kayak gini, nanti kelihatan nih dinding kalian itu sebenarnya tukangnya buatnya lurus atau nggak. Jadi dari permulaan sisi awal itu bakal kelihatan. Kalau udah lurus, berarti kesananya nanti lurus. Terus ke lurusan lantai juga mempengaruhi ya. Makanya kalau kalian nggak yakin, mendingan agak digantung sedikit. Dari posisi lantai, yang penting dia awalnya lurus, nanti kesananya bakalan lurus. Kalau udah bengkok, ya kesananya juga akan miring. Makanya ditentuin di titik awalnya. Part 2 Lanjut. Tadi kita udah nge-chat. Tadi main udah nge-chat. Cuman bagian siku-sikunya kan harus pakai solasi kertas. Beli dulu. Ini lanjutin Pak Suami nge-chat yang... Ujung-ujung sama bagian atas, nggak bisa masang. Itu kemarin ternyata kita hitungannya kan pakai tujuh. Ternyata kelebihan. Makanya harus dipotong. Pokoknya intinya pakai wall panel itu gampang. Memudahkan. Cuman harganya memang lumayan. Belinya yang... Aduh, kayaknya berat banget. Karena... Aduh, main lupa harganya sepapan itu berapa. Untuk bagian selanjutnya di sisi kanan. Karena memang kemarin kan ada bekas bobokan AC. Sekalian kita chat. Sebenarnya kalau nge-chat yang bener tuh dikikis dulu. Untuk chat yang asli. Terus baru dilapis dan dilapis lagi ya. Cuman berhubung kita kaum mager juga. Sebenarnya main juga nggak rajin-rajin amat. Makanya ini untuk chatnya. Main ditumpuk aja. Agak kelihatan ya geradakan. Biarin aja lah. Kita yang nempatin. Nggak usah pusing banget. Yang penting kita nyaman ngerjainnya. Dan memang looknya jadi lebih bersih. Lebih clear. Kalau udah di-chat kayak gini. Untuk chat kita nggak modal. Karena memang ini masih pakai sisaan chat yang ada di rumah. Sebelum nge-chat pastikan dulu menggunakan solasi kertas. Di setiap ujung-ujungnya. Biar nggak terlalu belepetan. Halnya kalau mau semuanya ditiban pakai wall panel. Selain modalnya jadi mengkak. Karena memang wall panel lumayan ya. Satu papanel itu pokoknya 100 ribu lebih. Nanti untuk kerinciannya. Main cantumkan ada di akhir video ya. Pokoknya modal berapa untuk makeover ini. Main nanti cantumkan. Supaya bisa jadi referensi. Kalau memang ibu-ibu mau mau makeover juga. Spot-spot di rumah yang lembab. Geradakan. Terus jamuran. Dan rembes ya. Karena ini memang instant banget. Ya fast track lu liatin. Yorung udah capek-capek ngantri kan. Kan nggak semua orang tau ya ya. Itu fast track bisa dianualipasin nggak sih ya? Nggak bisa. Jadi dia beli tiket sekali bayar-sekali bayar doang ya? Iya. Iya kalau dianualipasin enak banget ya. Semuanya kayak kamu keluar sama orang-orang ya. Lihat kan perbandingannya effort. Kalau antara kita pasang wall panel WPC dengan ngechat. Ngechat naik-naik. Itu lumayan repot. Terus belum lagi lepetan di baju, di tangan, di lantai. Kita harus nge-base resin. Sedangkan kalau wall panel tuh merer-er-les. Tidak ada. Nggak seribet ngechat ya. Bahkan untuk ngechat yang simple. Tapi memang dananya ya lumayan. Anggap aja kalau 100 ribu, 8 batang aja 800 ribuan ya. Sedangkan kalau chat itu. Ya 150, 200 juga dapet kan ya. Tapi memang effort ngerjainnya nih. Makanya main kombinasiin biar dananya juga tetap terukur ya. Dan berhubung memang ada chat di rumah. Kenapa nggak kita manfaatkan? Jadi lebih maksimal. Makanya main sistemnya pakai kombinasi antara wall panel dengan chat. Lagian kalau dipikir ya. Kalau semuanya pakai wall panel itu. Kelihatannya akan lagi lebih monoton ya. Dan oh iya enaknya lagi nih. Kalau review dari main. Wall panel itu bisa masuk di chat warna apapun. Dengan motif kayu. Ini chat warna apapun bisa tetap masuk. Warna hitam, warna putih juga bisa tetap masuk. Makeover kamar yang lembab dan bocor. Ini dia hasilnya. Set 1. Wake up early gonna rise with the sun. Step 2. Get some good some food in you. Step 3. Think real hard about what you wanna be. Step 4. F*** everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I'll try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education Gimana untuk tampilannya? Jauh lebih fresh kan ya? Gak nyangka hanya menggunakan wall panel WPC aja Yang ringkes dan gampang banget pemasangannya Vibes dari kamar itu sendiri jadi berubah total Jadi lebih homey dan lebih hangat Apalagi main menggunakan warna okayu Untuk area yang bocor, sebaiknya memang diatasi dulu untuk bocornya Baru dilakukan penggunaan wall panel Meskipun wall panel berbahan dasar seperti plastik Tapi memang kalau untuk bocor sebaiknya diperbaiki terlebih dahulu Kecuali kalau untuk yang rembes, memang angkat tangan dia Susah untuk cari penyebab dari rembes itu sendiri Yang jelas penggunaan wall panel WPC ini solusi instant banget Gak pake effort berlebih karena memang cara pemasangannya gampang Dan ini mudah dipindah-pindah Tidak merusak struktur bangunan Dan WPCnya ini bisa diletakkan dimanapun Alias bisa dipake lagi di tempat yang lain kalau kita bosan Ini dia untuk kerincian pengeluarannya ya Kita menggunakan 8 batang wall panel WPC 8 x 106.850 sama dengan 854.880 Untuk klipnya kita pake 32 x 1980 sama dengan 63.360 Sedangkan catnya gratis karena masih ada sisaan dan tenaganya kosong Karena kita mengerjakan sendiri Totalnya jadi 918.240 rupiah Gak sampai 1 juta langsung bisa merubah tampilan di rumah kalian Gak jadi sepat lagi di area dinding yang berjamur Bergelombang Bocor Untuk lemari yang gak cantik juga bisa disulap penggunaan wall panel Pokoknya ini solusi banget Nah sekian untuk videonya hari ini Semoga videonya bermanfaat Gimana kalian suka gak dengan look yang baru? Like, comment, dan share semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu di next video selanjutnya Jangan lupa di follow instagram main di atbloginara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya